Sesuatu hal yang biasa sebetulnya kita lakukan, contoh misalnya, yang mereka lakukan adalah misalnya perempuan mengenakan hijab, perempuan mengenakan nikob, lalu keluar rumah. Ini merupakan pelanggaran, ini merupakan pelanggaran hukum. Lalu kemudian pelanggaran hukum ini menjadikan mereka dimasukkan ke dalam kem, minimalnya dua tahun, tanpa ada proses pengadilan. Apa susahnya pake hijab, apa salahnya pake hijab kan gitu. Toh juga sekarang, kodarullah bu, orang-orang China sekarang pake hijab pake nikob kok. Iya gak? Sekarang kalau mau adil, mereka yang pake hijab dan pake nikob yang dulu, dari mulai tahun 2016 dimasukkan ke dalam kem dihukum, mestinya hari ini mereka yang pake nikob, pake masker, dan juga kemudian menutup kepalanya, mestinya dimasukkan juga ke dalam kem dong. Kalau mau adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmitti. Amma ba'at. Alhamdulillah bersyukur pada Allah di siang hari ini kita bisa berhasilaturahim. Semoga silaturahim kita senantiasa membawa kebaikan menjadi tambahan investasi pahala kita di akhirat kelak dan penghapus segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbul Alamin. Kita bermohon juga kepada Allah semoga apa yang kita lakukan silaturahim kita menjadi isyarat duduknya kemudian kita semua bersama di tepi telaga Al-Kawthar bersama baginda Rasulullah SAW. Amin. Baik sekalian mungkin kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana kondisi saudara muslim kita di Turkistan atau yang kini disebut dengan Xinjiang salah satu provinsi yang paling barat di Republik Rakyat China selalu dan selalu bahwa apa yang terjadi di Xinjiang atau Turkistan Timur ini selalu menjadi sebuah isu yang muncul di sepanjang tahun berawal dari tahun 2018 yang lalu 2018 yang lalu muncul karena pada saat laporan dari atau hasil jurnalisme dari BBC di pertengahan 2018 merespon pada laporan Human Rights Watch pada November 2017 kehebohan yang kedua juga menjelang bulan Desember November 2019 dengan merespon adanya laporan dari Wall Street Journal tentang adanya aliran dana kepada organisasi Islam untuk tidak bersuara atau tidak terlalu bersuara tentang etnis Uyghur kondisi seperti ini tentunya menjadi tidak sehat begitu kenapa karena sejatinya kita fokusnya bukan fokus pada perdebatan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Xinjiang itu karena keberadaan kem walaupun kemudian diakuinya hanya sebatas kem reedukasi bagi mereka yang melanggar beberapa aturan pelanggaran beberapa aturan ini kebanyakan adalah keterkaitannya pada aturan-aturan untuk menjalankan ibadah tentunya tidak bisa dibantah lagi siapapun tidak bisa membantah adanya kem itu walaupun istilahnya saja yang diganti bahkan kondisi mereka yang keluar dari kem itu pun tidak bisa dibantah lagi bahwa ada beberapa perubahan perilaku terutama berkaitan masalah keyakinan atau akidah yang tadinya dianut oleh mereka sedikit terdengar ya bahwa kenapa dia masuk ke dalam kem salah satunya adalah karena dia melakukan kegiatan ibadah di luar hak apa di luar yang ditentukan oleh pemerintah pada saat itu salah satu kegiatan ibadah yang dianggap di luar ketentuan pemerintah adalah semisal kuliah di luar negeri apalagi kuliah di fakultas atau jurusan yang berkaitan dengan agama islam di luar negeri sebetulnya ada saudara kita yang pernah kuliah di luar negeri disini di Indonesia lalu ketika kembali ke China saudara muslim Uyghur kita itu sekarang posisinya sudah masuk kem apakah kem itu betul-betul kem reedukasi belum tentu karena pada faktanya orang-orang yang ketika keluar dari kem punya perubahan perubahan perilaku seperti halnya orang-orang ini ada yang kemudian ditanya apakah anda seorang muslim bukan ketika ditanya siapa namanya namanya Aisyah Aisyah muslim atau tidak kira-kira muslim ketika ditanya Aisyah muslim anda Uyghur iya saya Uyghur tapi anda muslim Aisyah anda Uyghur iya saya Uyghur anda muslim bukan padahal orang Uyghur itu pak 57% nya itu adalah penduduk Xinjiang itu 57% nya adalah muslim dan dapat dipastikan walaupun etnis Uyghur itu hanya 45,84% tetapi mereka adalah muslim sejarah peradaban Islam di provinsi Xinjiang yang dianud oleh saudara muslim Uyghur kita itu mereka lebih dulu memeluk Islam dibandingkan dengan kita di Indonesia mereka memeluk Islam atas dasar respon dakwah dari Sa'ad bin Abi Waqas r.a. bahkan pada saat Sa'ad bin Abi Waqas r.a. menemukan potensi kertas di Turkistan itu menemukan potensi kertas di sebuah daerah yang namanya Xinjiang itu sekarang mushaf yang mushaf Al-Quran yang kita nikmati sekarang pertama kalinya ketika selesai disusun oleh para sahabat di bawah kepemimpinan Khalifah Uthman bin Afwan kertas kertas yang digunakan untuk mencetak mushaf Al-Quran itu adalah kertas dari daerah yang disebut dengan sekarang Xinjiang artinya keterikatan mereka dengan Islam itu begitu erat saya pernah bertemu selain di Xinjiang saya bertemu saudara-saudara muslim Uyghur di negara-negara yang lain karena banyak juga diaspora-diaspora muslim Uyghur yang berada di negara yang lain apa perbedaan walaupun punya ras yang sama ras Turki tetapi ada perbedaan antara orang Uyghur dengan orang Turki apa perbedaannya perbedaannya adalah mengenai ketaatan mereka terhadap agama orang Turki karena sempat kemudian di tahun 1924 ada sekularisasi masal ketaatan mereka terhadap syariat agama kalau dibandingkan dengan orang-orang Uyghur orang Uyghur lebih tinggi orang Uyghur kalau azan berkumandang hampir semuanya semangat semangat untuk melaksanakan sholat itulah sebabnya agak sangat aneh ketika keluar dari kem lalu kemudian mereka berubah perilakunya justru yang berubah perilaku itu adalah masalah atau mengenai tentang ketaatan masalah beragamanya bagi orang Uyghur kalau tidak terjadi kejadian yang luar biasa maka tentunya kondisi seperti ini tidak akan pernah ada apa sih pelanggaran-pelanggaran mereka sebetulnya kalau dibilang sepele tanda kutip ya kalau dibilang sepele ya sepele sesuatu hal yang merupakan sesuatu hal yang biasa sebetulnya kita lakukan contoh misalnya yang mereka lakukan adalah misalnya perempuan mengenakan hijab perempuan mengenakan nikob lalu keluar rumah ini merupakan pelanggaran ini merupakan pelanggaran hukum lalu kemudian pelanggaran hukum ini menjadikan mereka dimasukkan ke dalam kem minimalnya 2 tahun tanpa ada proses pengadilan apa susahnya pakai hijab apa salahnya pakai hijab kan gitu toh juga sekarang kodarullah bu orang-orang China sekarang pakai hijab pakai nikob kok ya gak sekarang kalau mau adil mereka yang pakai hijab dan pakai nikob yang dulu dari mulai tahun 2016 dimasukkan ke dalam kem dihukum mestinya hari ini mereka yang pakai nikob pakai masker dan juga kemudian menutup kepalanya mestinya dimasukkan juga ke dalam kem dong kalau mau adil tapi demikianlah Allah ya mereka berbuat makar lalu Allah membalas makar mereka sesungguhnya Allah maha pandai atau maha hebat dalam membuat membuat makarnya apalagi pelanggaran hukumnya menumbuhkan jenggot iya memang orang yang menumbuhkan jenggot terutama yang masih muda itu memang dilarang untuk menumbuhkan jenggot ya tapi bagaimana kan gitu tidak masuk akal begitu yang lebih tidak masuk akal lagi contoh seperti ini orang yang menumbuhkan jenggot mereka harus menuliskan surat izin menumbuhkan jenggot ini suratnya jadi sebelum menumbuhkan jenggot mereka harus mengajukan izin kepada pemerintah untuk menumbuhkan jenggot itu pun yang akan di approve adalah orang-orang yang hanya berusia 60 tahun ke atas saja yang akan menumbuhkan jenggot yang masih muda jangan harap diperbolehkan untuk menumbuhkan jenggot jangan juga nekat menumbuhkan jenggot makanya banyak diantara saudara muslim Uyghur kita yang masih muda-muda tidak ada jenggotnya kenapa mereka takut mereka khawatir dan sejak tahun 2018 yang lalu sampai dengan kemarin tanggal 22 Januari 2020 kunjungan saya yang pertama sampai dengan kunjungan saya yang keselanjutnya yang kemarin yang kemudian segera pulang karena mulai ada isu virus Wuhan coronavirus itu tidak ada yang berubah yang berubah hanyalah teknologinya saja tetapi keketatan mereka aturan mereka mereka tetap mencanangkan aturan-aturan tanda kutip gila seperti ini yang berubah hanyalah contoh misalnya kalau dulu pemeriksaan-pemeriksaan KTP itu dilakukan secara manual pemeriksaan paspor itu dilakukan secara manual pemeriksaan lalu-lalangnya penduduk itu dilakukan secara manual seperti ini sekarang pemeriksaan-pemeriksaan itu mereka hanya menfokuskan kepada kecanggihan kamera kecanggihan face recognition saja jadi kemudian tidak perlu ada pemeriksaan yang satu-satu diperiksa tetapi mereka hanya orang-orang ini misalnya orang-orang ini masuk ke dalam ruangan yang disitu sudah ada tersimpan kamera face recognition tinggal lewat saja yang berbeda cuma itu saja aturannya tidak berubah padahal perjuangan kita sebagian dari perjuangan diplomasi kita baik itu melalui PBB ataupun melalui organisasi konferensi Islam ketika disampaikan kepada mereka pertujuan mereka atau keinginan masyarakat muslim Uyghur ini tidak muluk-muluk Pak mereka hanya menginginkan dua poin saja yang pertama adalah dibebaskan untuk kembali beribadah sebagaimana sebelum-sebelumnya sebagaimana tahun sebelum tahun 2016 mereka bisa pergi ke masjid mereka yang muda bisa sholat di masjid bisa berjamaah di masjid mereka yang muda bisa kapanpun i'tikaf di masjid kapanpun bisa tilawah Al-Quran di masjid yang anak-anak anak-anak bisa kemudian sekolah di sekolah-sekolah Islam dulu yang itu banyak sekolah Islamnya sekarang total tidak ada sama sekali nanti saya sampaikan juga update mengenai kondisi umat Islam yang bukan saja di Xinjiang kalau di Xinjiang kita sudah banyak melihat melihat fakta sudah mendengar kondisinya memang tidak bisa dibantah lagi nah dulu mereka mereka itu menginginkan kondisi seperti dulu sekolah Islam boleh bahkan kuliah di luar negeri kuliah di universitas-universitas Islam itu dibolehkan sekarang total tidak boleh mereka yang kuliah di Cairo banyak mahasiswa-mahasiswa Uyghur yang tadinya kuliah di Cairo kemudian dipanggil dalam tanda kutip dipanggil dipanggil pulang oleh pemerintahnya itu ketika dipanggil pulang dan kebetulan mereka nurut mereka datang pulang sebagai rakyat begitu kan datang dipanggil pemerintah pulang apa yang dilakukan pemerintah dimasukkan ke dalam camp ada mahasiswa di Malaysia mahasiswa Universitas Islam Malaysia sama dimasukkan ke dalam camp bahkan ada kemudian orang-orang yang hanya belajar atau bukan hanya belajar hanya berkunjung ke luar negeri mendatangi misalnya ada anaknya kuliah di Malaysia lalu bapaknya datang berkunjung ke Malaysia bapaknya itu hanya karena berkunjung ke Malaysia dimasukkan ke dalam camp makanya yang diinginkan oleh mereka bukan masalah terlalu muluk mungkin untuk berlepas diri dari China gak mungkin itu pun juga sering digoreng oleh pihak-pihak tertentu bahwa mereka memang separatis radikalis padahal orang-orang yang tinggal di Xinjiang rata-rata ketika ditanya apakah anda ingin milih mana ingin berlepas diri atau ingin kembalikan beribadah mereka jauh lebih menginginkan kembalikan beribadah karena untuk berlepas diri resikonya dan kosnya akan terlalu mahal mereka ingin kembali bisa merasakan nikmatnya ibadah itu saja dan yang kedua yang diinginkan oleh mereka seandainya pun masuk ke dalam camp tapi mbok ya ada proses pengadilannya gitu kalau salah-salahnya apa siapa hakim penuntutnya siapa jaksa penuntut umumnya lalu dia juga berhak untuk memiliki pengacara alias penasehat hukum itu yang mereka minta dan itu yang juga kita suarakan di Oki di PBB namun memang sayang sikap dunia internasional sampai dengan saat ini itu masih seperti halnya yang kita lihat sikap dunia internasional nyaris tidak ada respon yang begitu berarti begitu banyak dari negara-negara lain termasuk negara-negara muslim yang memiliki kerjasama dan tanda kutip utang-piutang bisnis dengan China yang kemudian secara rasional secara apa namanya secara logika yang wajar tanda kutip orang yang memiliki utang tidak mungkin kemudian melakukan pressure terhadap orang yang menghutanginya itu yang terjadi nah lalu permasalahannya karena represif terhadap muslim Uyghur itu sudah jelas pertanyaannya yang ingin saya bahas pada kesempatan hari ini adalah apakah kepada muslim Uyghur saja pemerintah Republik Rakyat China melakukan kondisi-kondisi represifitas itu ternyata tidak dulu pada awalnya persoalan etnis Uyghur di Xinjiang bukanlah kasus agama tapi agama menjadi dampak dari kebijakan diskriminatif yang dialami oleh etnis Uyghur yang notabene adalah mayoritas muslim etnis Hui jadi di China itu ada dua etnis yang muslim satu etnis Uyghur yang satu lagi etnis Hui etnis Uyghur wajahnya tidak Cina banget etnis Hui wajahnya Cina banget jadi kalau kita sempat bertemu dengan saudara-saudara muslim kita etnis Hui di Makkah biasanya suka ketemu di Madinah ketika Umroh kita suka ketemu atau Selga Haji suka ketemu mereka adalah etnis Hui dulu etnis Hui pada awalnya tidak mengalami represi langsung bapak-bapak kalau datang ke daerah yang etnis Hui Sian Lanco Ningxia Dongsheng termasuk juga Guangzhou etnis Hui tidak diapa-apakan mereka kalau mau sholat silahkan sholat bebas ke masjid kapanpun bebas pintu masjid tidak seperti halnya di Xinjiang pintu masjid banyak yang kemudian ditutup dari 200 ribu bangunan masjid itu hanya tersisa sekarang hanya angka pada angka puluhan saja tapi bangunan masjidnya tidak dirubuhkan bangunan masjidnya tetap berdiri yang mereka tanda kutip rusak adalah jamaahnya agar tidak kemudian mengisi masjid nah dulu orang-orang etnis Hui itu tidak diapa-apakan mereka mau sholat di masjid silahkan mau baca Al-Quran silahkan tapi ternyata realitanya sekarang tahun 2020 kebijakan pemerintah China juga telah menyasar muslim lain dan merambah provinsi yang lain di Guangzhou Ningxia Shandong Henan dan lain sebagainya walaupun memang kebijakannya yang dilakukan oleh pemerintah China tidak atau belum serepresif di Xinjiang belum serepresif kepada muslim Uyghur belum ada istilah masuk camp tapi penangkapan-penangkapan terhadap ulama sudah mulai ada pembatasan-pembatasan waktu di dalam masjid sudah mulai ada pembatasan-pembatasan orang yang masuk atau sholat di dalam masjid sudah mulai ada silahkan bapak buktikan datang ke Xinja sorry yang paling dekat disini berarti Guangzhou datang ke Guangzhou atau datang ke Sian kurang lebih kalau dari sini ke Sian 5 jam saja sama dari sini ke Papua ke Jayapura itu 5 jam kurang lebih kalau direct langsung datang ke Sian karena di Sian itu sangat sangat familiar dengan make up bahwa kehidupan umat Islam itu biasa-biasa saja karena di Sian ada sebuah distrik ada sebuah jalan yang disana tempat berkumpulnya saudara muslim Hui yang berbisnis kuliner makanya di Sian itu ada yang disebut dengan Hui Min Street Hui Min Street artinya jalan yang orang Hui nya banyak disana silahkan datang kesana kalau untuk belanja berbisnis itu tidak ada aturan yang lainnya mereka disupport sedemikian rupa tetapi cobalah Bapak datang ke masjid yang berada di Sian itu di dekat Hui Min Street itu Bapak akan menemukan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu tahun-tahun yang lalu sholat disitu bebas kapanpun bebas sekarang mau sholat disitu yang tua saja bebas tapi yang muda baru boleh masuk masjid sholat disitu hanya pada sholat jumat saja jadi kerepresifannya sudah mulai masuk ke provinsi yang lain ada lagi misalnya contoh kerepresifan mereka mereka sudah mulai mengatur-ngatur tentang kurikulum sekolah kenapa kodarullah saya ke sekolah yang dulunya menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah tahfidh Al-Quran modern bahkan hampir di seluruh dunia nama sekolahnya Yasing terletak di provinsi Gansu tepatnya di kota Linsya dulu di Yasing ini terkenal sampai dengan tahun 2015 adalah sekolah penghafal Al-Quran bagi anak-anak dari mulai TK anak-anak seperti ini yang kecil-kecil seperti ini mereka sudah diajarkan untuk menghafal Al-Quran mereka sudah diajarkan untuk kemudian berhijab dengan rapi guru-gurunya itu berhijab dengan rapihnya dan mereka ini anak-anak sebesar ini itu bukan seperti sekolah di kita TK di kita kalau TK di kita kayaknya belum ada boarding school TK di sana anak-anak seperti ini sudah masuk boarding school yang hanya boleh ditengok yang hanya boleh pulang untuk TK nya satu bulan sekali untuk SD nya enam bulan sekali boleh pulang tapi untuk nengok boleh kapanpun orang Tuhan menengok tapi tidak bertemu jadi nengok lihat di kamera begitu untuk nengok bertemu hanya boleh satu minggu sekali tapi hasilnya seperti apa hasilnya banyak kemudian anak-anak di suku Huy itu kemudian banyak jadi penghafal Al-Quran sekarang ketika saya datang bertemu 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 dokter Abu Bakar dokter Abu Bakar ini S1 S2 dari Pakistan S3 dari Amerika Serikat concernnya dulu tentang penghafalan Al-Quran makanya sekolahnya luas sekali ada lima tingkat dengan bangunan yang begitu luas sekolahnya seluas kalau tidak keliru sekitar 4 sampai 5 hektare bangunan untuk TK dan SD terpisah bangunan untuk SMP terpisah sekolah favorit di Linsia nah namun ketika saya datang saya tiba-tiba datang begitu lalu kemudian para penjaga sekolahnya kemudian juga kaget ada apa nih ada orang asing datang karena ternyata sejak tahun 2015 belum ada lagi orang asing datang ke sekolah itu jadi kalau dulu sampai dari mulai berdirinya sampai 2015 sering ada benchmark ada kunjungan edutrip begitu ke Linsia itu sejak 2015 itu tidak ada ketika saya datang orang asing disitu mereka penjaga sekolahnya kaget sampai kemudian dia menelpon dokter Abu Bakar itu untuk kemudian segera datang ke saya datang menghampiri saya gara-gara memang begitu kagetnya ada orang asing datang ke kembali ke Yasing itu ketika dia datang selain merasa aneh dari raut mukanya begitu ada perasaan senang memang namun ada perasaan takut ada perasaan aneh campur-campur oleh sebab itu dia pada pertamanya jadi gugup gugup kenapa? gugup yang pertama yang pertama ketika nanti di waktu kemudian dia bilang bahwa saya gugup karena takut datangnya anda ke sekolah ini diketahui oleh atau diikuti oleh aparat keamanan namun saya pastikan bahwa saya tidak diikuti saya pastikan saya tidak diikuti saya bilang dengan dia saya tidak diikuti namun dia tetap waspada kewaspadaan dia sampai ketika berbicara ketika menerangkan sekolah itu dia berbicara begitu formatif bahasa yang digunakan bahasa formal bukan lagi berbicara sebagaimana seorang saudara bukan lagi berbicara sebagaimana seorang teman sesama muslim tapi betul-betul seperti halnya profesional ruangan ini adalah ruangan kepala sekolah tempatnya begini begini siswa kami adalah begini terus namun ada yang janggal janggalnya apa ketika dia ketika kami dia memperlihatkan ruangan kamar mandi ketika dia memperlihatkan ruangan kamar mandi memperlihatkan toilet bahasa yang tadinya di luar yang kemungkinan ada wakil kepala sekolahnya ada guru yang lalu lalang ada muridnya yang mungkin mendengar itu jauh berbeda ketika berbicara di dalam toilet itu di dalam toilet baru dia bilang bahwa ya ahi saudaraku kata dia sejak 2015 sekolah ini sudah berubah tidak lagi menghafal Al-Quran menghafal Al-Quran adalah sebuah problem menghafal Al-Quran adalah sebuah masalah kami semuanya mengganti sekolah disini dari kurikulum agama menjadi kurikulum nasional apa yang bisa kita lakukan kita tidak bisa melawan pemerintah kita tidak bisa protes kepada pemerintah karena kalau protes kami takut diuihurkan jadi dia menerima begitu saja anaknya ini jadi sekolah biasa saja guru-gurunya yang tadinya berhijab diganti jadi guru-guru yang tidak berhijab kurikulum yang ada kurikulum agamanya bahkan rukun Islam sekalipun rukun iman sekalipun tidak diajarkan sholat dulu karena ini adalah Islamic boarding school pesantren sholatnya lima waktu di musola yang dibangun paling atas luas dan terlihat memang seperti musola musola kalau masjid atau musola di China itu nuansanya nuansa biru kenapa karena secara filosofi adat atau budaya China biru itu adalah simbol ketenangan simbol kehusuan sedangkan merah simbol keberanian dan lain-lain dulu mereka anak-anak santri itu itu sholat berjamaah bersama dengan gurunya bersama dengan kepala sekolah bersama dengan direktur pendidikan bersama seluruh sivitas akademika disana sampai ke tukang-tukang masak ke dapur-dapurnya itu semuanya sholat disana sekarang mengajak sholat saja adalah sebuah hal yang menakutkan bagi mereka siswa-siswinya yang kurang lebih sebanyak 500 orang itu itu tidak ada lagi yang diajarkan untuk sholat tidak ada lagi yang diajak untuk sholat kenapa karena takut khawatir takutnya kenapa takutnya kemudian diketahui oleh ada yang mengatakan ada intelnya atau ada yang tiba-tiba berkhianat untuk mengatakan itu membocorkan kepada pemerintah akhirnya musola itu musola yang bagus itu musola yang luas itu musola yang biru itu disimpan piano di dalamnya lalu kemudian dibuat gambar orang balet di dalamnya lalu di pintunya ditulis dancing room tempat dansa ini tempat dansa dulu dia musola jadi kondisinya sudah sangat jangga bukan cuma di sinjang bukan cuma ke uigur tetapi juga ke khuy apalagi yang aneh dengan muslim khuy logo halal satu tahun yang lalu masih boleh ada logo halal di restoran logo halal yang pakai tulisan Arab halal halam alif lam di piring-piring di mangkok-mangkok kalau bapak datang ke lancu di lancu ada mie yang terkenal mie tarik itu pernah bapak lihat yang diputar-putar itu asalnya dari lancu halal di mangkoknya dulu ada tulisan halalnya di warungnya itu ada tulisan halalnya sekarang warung-warungnya seperti ini tidak ada logo halal hanya ada logo tulisan mandarin ini yang jauh yang mengatakan bahwa ini adalah halal ya maksudnya bisa dimakan untuk orang muslim hanya cukup dengan hijau ini saja tidak ada lagi kemudian ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa ibaratnya kasarnya tidak boleh ada yang ke Arab-Araban mirip-mirip seperti di Thailand yang nuansa ke Arab-Araban dipermasalahkan dulu-dulu sekarang mudah-mudahan sudah selesai masih di daerah lain yang bukan suku Uyghur masjid sudah mulai kemudian masjid-masjid menaranya kubahnya itu di renovasi ada kewajiban untuk merenovasi kubah merenovasi menara merenovasi bentuk arsitektur masjidnya ini bukan diperbagusi bukan ditutup untuk kemudian diganti diganti jadi apa ini dia ini saya ambil gambar dari sebuah masjid yang kubahnya kemudian ditutup menaranya kemudian ditutup dan ada gambar kalau di kita kalau ada panitia pembangunan masjid itu ada gambar apa namanya sebut maketnya begitu ya ada gambar maketnya tidak ada lagi kemudian coba lihat tidak ada lagi kubahnya yang ada adalah mesti diganti dengan yang bernuansa oriental menara menara sama tidak boleh lagi terlalu tinggi tidak boleh lagi menunjukkan bahwa itu adalah menara islam tetapi lebih cenderung kepada menara yang oriental lebih pendek maka sejatinya kalau kita kaji lebih dalam lagi jangan jangan dulu alasan untuk melakukan tindakan represif terhadap saudara muslim Uyghur adalah alasannya karena muslim Uyghur pernah protes di tahun 2009 mengadakan sebuah unjuk rasa ditambah lagi tahun 2014 ada kejadian tindakan kriminal membunuh diri di atas kereta alasannya itu tapi ketika melihat kemudian fenomena pelarangan pelarangan pembatasan pembatasan terhadap umat islam dalam menjalankan syariat agamanya itu mulai ke apa namanya ke daerah daerah yang bukan etnis Uyghur siapapun dapat dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa masalah ini adalah bukan masalah etnis tetapi masalah ini adalah masalah pelemahan islam secara terstruktur di linsya juga banyak penghafal penghafal Al-Quran santrinya banyak sampai 500 orang 1000 orang sekarang itu hanya batasan boleh memiliki santri hanya 50 orang saja sisanya harus disekolahkan di sekolah umum jangan tanya azan kalau azan yang memang apa namanya tidak keluar memang di dalam solat solat untuk solat rawatib solat yang 5 waktu itu yang ke masjid mulai dibatasi orang tua tua saja orang muda hanya boleh ke masjid pada saat solat jumat saja jadi ada kondisi yang struktur di satu sisi ada juga kampanye terlebih lagi di sinjang banyak kampanye kampanye yang menuliskan atau yang mencantumkan sepanduk sepanduk yang menggambarkan atau menyuruh orang islam tidak perlu solat ini salah satunya ini kalau di bahasa indonesia kan solat 5 waktu tidak membuat Tuhan memberikan roti kepadamu ada yang bisa bahasa mandarin disini bisa cuma ini sisi doang sisi sama nihau shalat 5 waktu tidak membuat Tuhan memberikan makanan kepadamu jadi di satu sisi dilarang-larang di satu sisi ada kampanye untuk membuat orang tidak usah terlalu sholat tidak usah terlalu soleh lalu apakah ini adalah masalah etnis tentunya bukan kalau mereka sentimen kepada etnis mereka tidak mungkin melarang-larang atau membuat aturan terhadap saudara muslim khuy tapi mereka juga membuat aturan demikian bedanya saudara muslim Uyghur aturannya jauh lebih ketat Uyghur tidak boleh memiliki paspor sekarang yang sudah punya paspor ditarik paspornya makanya mereka tidak bisa kemudian keluar negeri seandainya mereka bisa keluar negeri pak bu saya ajak satu orang emaknya anak-anak yang itu atau bisa diajak berapa orang kita selamatkan saja kita eksoduskan saja tidak bisa karena mereka tidak memiliki dokumen untuk keluar negeri yang punya paspor ditarik paspornya yang tidak memiliki paspor tidak boleh kemudian punya paspor yang sedang di luar negeri Uyghur yang di luar negeri yang masih punya paspor paspornya aktif mereka kemudian selalu diminta untuk datang ke kedutaan besar negaranya untuk segera pulang ke China ya tidak maulah karena mereka sudah tahu bahwa ketika pulang ditangkap masuk camp makanya apa yang sebetulnya bisa kita lakukan kalau demikian yang bisa kita lakukan hanyalah yang pertama menyebarkan ke publik bahwa kejadian persekusi kezaliman kejahatan yang ditimpa kepada muslim di China itu adalah benar adanya yang kedua mendoakan mereka itu yang bisa kita lakukan doa-doa kita inilah yang kemudian mendatangkan tentara-tentara Allah yang tidak terlihat untuk kemudian menolong saudara-saudara kita bu Wuhan coronavirus ini sudah masuk ke Xinjiang 202 orang terkena wabahnya dua orang meninggal dunia Masya Allah tidak ada satu pun yang terjangkit adalah saudara muslim kita dan semoga kondisi ini tetap terus begitu bu saking sibuknya kemarin dengan sibuknya dengan virus ini sekarang menurut komunikasi saya dengan teman-teman yang memang sudah intens berkomunikasi di sana mereka yang tadinya sibuk memperhatikan orang mengatakan ibadahnya seseorang tingkah lakunya seseorang terlalu islami atau tidak aparatnya sekarang aparatnya jauh lebih sibuk untuk kemudian mengamankan virus itu efek positifnya apa? efek positifnya yang tadinya kalau baca Quran sembunyi-sembunyi begitu kan di rumah malam-malam tengah malam sekarang ya pagi-pagi sudah bisa baca Quran walaupun tetap di dalam rumah jadi kalau menurut mereka bahasa mereka adalah diantara ketegangan ini semuanya ada ketenangan biar mereka tegang semuanya ya kita tadinya kalau baca Quran setengah malam baru sembunyi-sembunyi diam-diam sekarang-sekarang sudah mulai waktunya agak pagi dulu kalau sholat juga sembunyi-sembunyi semua serba ditutup jendela ditutup pintu ditutup sekarang yang ditutup cuma jendela saja pintu masih bisa dibuka pintu kamar masih bisa dibuka dulu misalnya kalau tilawah gak ada suaranya mirip kalau bapak-bapak kalau diminta tilawah ya gak pak ayo pak tilawah langsung tadinya ada suaranya jadi gak ada dulu gak ada suaranya kalau tilawah sekarang masih ada suaranya sudah ada suaranya walaupun lirih hanya terdengar oleh satu atau dua orang di sampingnya saja menurut komunikasi saya dengan saudara-saudara muslim di sana jadi jangan pernah berhenti berdoa karena yang kita hadapi bukan negara ecek-ecek seperti halnya misalnya timur-timur atau apa begitu ya mohon maaf bukan negara kecil lebih besar lebih besar Indonesia daripada timur-timur negara yang kita hadapi itulah negara yang juga super power bahkan negara yang mulai presidennya seakan-akan minta dituhankan kalau bapak pernah melihat beberapa tayangan ada yang di kuil itu harus pasang fotonya si jinping lalu kemudian ada prosesi ibadah disitu yang kita hadapi adalah sebuah negara yang begitu besar begitu kuat siapa yang bisa mengalahkan negara yang begitu besar dan begitu kuat ini Allah SWT yang maha kuat yang maha besar buktinya dari sebaru saja kita kurang lebih hanya 2-3 minggu ya Wuhan Coronavirus ini muncul resesi ekonomi di China sudah membuat mereka goncang kenapa goncang? ekspor-impornya rusak ya gak? yang datang ke Indonesia saja bawang putih jeruk mandarin apalagi wortel dan macam-macam semua dalam jenis makanan semuanya close bukan cuma ke Indonesia ke semuanya bahkan di Saudi itu Bapak-Ibu sekalian bahkan furnitur yang sebetulnya sudah tinggal bongkar muat saja di Saudi itu sekarang senang dengan barang-barang furnitur dari China kenapa? karena harganya murah bentuknya bagus kalaupun rusak gampang tinggal beli lagi kan gitu itu kontenernya gak bisa bongkar tuh di Saudi gak mau dibongkar kenapa? takut siapa yang rugi? ya pengusaha China resesinya terjadi dan Allah lah yang dibalik semua itu maka menghadapi atau terus kita bersikap tentang apa yang terjadi dengan saudara-saudara muslim Uyghur kita mari kita sama-sama mengeratkan hati kita mengeratkan kekuatan ukhuah kita dengan doa yang sebaik-baiknya walaupun memang saudara muslim Uyghur kita bahkan tidak cukup dengan doa Bapak Ibu sekalian maksudnya apa? maksud saya sikap saudara muslim Uyghur terhadap Indonesia dulu ketika kebetulan tanggal 1 itu kalau gak salah Jakarta banjir 1 sampai tanggal 4 itu banjir karena tanggal 2 saya berangkat tiba di tanggal 3 langsung ketemu dengan saudara muslim Uyghur langsung mereka tanya apa kabar Indonesia? ya saya jawab Alhamdulillah namun kalau di Jakarta sedang kebanjiran mereka mendoakan kita ya Allah semoga saudara muslim saya di Jakarta di Indonesia dilindungi diangkat dukanya dihilangkan musibah banjirnya saya pikir itu cukup begitu tapi mereka tidak apa yang mereka lakukan? tolong nitip ya tadi ya tolong nitip ini tidak banyak uangnya tolong nitip ini untuk membantu saudara muslim saya tolong nitip ini muslim saya tidak banyak uangnya yang terkumpul cuma 200 yuan 200 yuan itu kurang lebih sekitar 400 ribu namun saya merasa terenyuh dengan itu mereka tidak cukup dengan mendoakan kita tetapi mereka membantu kita lalu kemudian apa yang saya lakukan dari 400 ribu itu saya telepon tim saya di Indonesia lalu kemudian tolong belikan mesin cuci kata saya ya tentunya harganya tidak 400 ribu ya Pak tolong belikan mesin cuci 2 unit dengan dryernya 2 unit dengan gensetnya 2 unit bikin aksi laundry gratis bagi mereka yang terdampak banjir lalu laundry gratis itu ditempeli bantuan dari muslim Uyghur sebagai bentuk solidaritas mereka maka sejatinya memang seandainya tidak ada tangan tidak bisa lagi tangan melakukan sesuatu tidak bisa lagi kaki melangkah untuk menolong mereka tidak bisa lagi lisan berbicara untuk mengatakan hal-hal yang fakta tentang mereka carilah cara lain sehingga kita tidak hanya memilih untuk berdoa saja demikian mudah-mudahan penasaran nanti ada tanya jawab lebih enak lebih ditanya jawabnya apa yang bisa disampaikan sebagai pemicunya demikianlah kondisi saudara muslim kita disana dengan update di Januari 2020 ini bukan cuma Uyghur tetapi juga sudah masuk ke saudara muslim yang lainnya di provinsi yang lain selain provinsi Sinjia demikian mungkin akulukau lihadha wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama saling sapa tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.